Warga langsung. Keluhan warga ini tiba-tiba mengkumpulkan oleh pengelola kelahan jempat kemas kemayoran Jakarta Pusat. Warga yang sudah mulai emosi kemudian mengusir semua petugas sapang dengan menggunakan tabung pemadam kebakaran. Kericuhan semakin parah saat kuasa hukum pengelola yang disandara warga dievakuasi oleh petugas kepolisian. Akibat dari pengambil alihan secara paksa tersebut, kantor pengelola rusak pada bagian pintu kaca. Pejahan kaca nampak berjaceran di lantai. Kericuhan dalam aksi protes warga ini dipicu oleh pemutusan aliran listrik secara sepihak yang dilakukan pihak pengelola sejak beberapa bulan terakhir. Pihak pengelola PT Duta Pertiwi menyatakan pemutusan terpaksa dilakukan karena sejumlah warga tidak pernah membayar iliran listrik selama dua tahun. Ini kasus soal tidak bayarnya listrik oleh beberapa warga. Ini sudah dua tahun listrik itu ditalangin terus oleh pihak pengelola. Nah, karena sudah ditegur, sudah dibinta beberapa kali, tidak ada pembayaran. Ya, berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga itu memang bisa dikenakan satu sanksi. Sanksi itu adalah pemadaman lampu. Kasus sengketa pengelolaan apartemen Geraha Cempak Kemas sudah terjadi sejak lama. Namun hingga kini, baik Pemprov DKI maupun Penegak Hukum belum bisa mencari solusi atas permasalahan tersebut. Dari Jakarta, Yogyakus Pratomo, TV One, mengabarkan.